Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang garis tangan Yaitu ciri orang yang mempunyai garis tangan yang akan kaya Jadi yang akan saya sebutkan nanti adalah Ciri-ciri garis tangan bagi seseorang yang bakalan kaya Sudah sering kita ketahui Bahwa untuk bisa mengetahui tentang Nasib Kemudian juga kuatak Juga sifat dan karakter manusia Itu bisa dilihat dari garis tangannya Ada yang juga dengan panjang pendeknya jari tangan juga bisa Tentang hal ini Yang akan kita bahas adalah mengenai garis tangan Dan ciri-ciri garis tangan orang yang bakalan kaya Itu yang pertama adalah Garis ada garis lurus atau garis vertikal Di bawah kelingking Nah ini contohnya semacam ini Ini jari kelingking Kalau disini ada garis lurus Nah di bawah garis jari kelingking ini Ini artinya orang tersebut itu bakalan kaya Karena apa? Itu akan mendapatkan banyak rejeki dan keberuntungan Nah ini hubungannya adalah dengan kecerdasan otak Juga dengan hati Dan juga dengan masalah Giat tidaknya bekerja Nah jadi titik-titik garis-garis tangan yang ada ini Sebenarnya ini ada hubungannya dengan kecerdasan otak Juga dengan perasaan dan hatinya Dan juga tentang Malas tidaknya orang tersebut bekerja Itu nanti bisa dilihat dari garis tangannya Kemudian ciri yang nomor dua Garis tangan orang yang bakalan kaya adalah Ada bentuk segitiga di garis kehidupan Nah garis kehidupan itu garis yang ada di antara jempol dan juga telunjuk ini Ini namanya garis kehidupan Nah ini garis kehidupan Nah ini kalau ada segitiganya di garis kehidupan ini Ini juga menandakan kalau orang tersebut bakalan kaya Karena apa garis segitiga itu melambangkan keuangan Orang tersebut akan kelihatan Menjadi kaya atau akan meningkat secara signifikan Masalah ekonominya itu kalau menginjak Menginjak dewasa Nah itu akan kelihatan sekali Kalau di garis kehidupannya ada segitiganya Itu ciri yang nomor dua Kemudian ciri garis tangan Seseorang yang bakalan kaya Yang nomor tiga adalah Ada segitiga di tengah-tengah telapak tangan Jadi ada segitiga di tengah-tengah telapak tangan Semacam ini pokoknya di tengah-tengah ini Ada garis persinggungan yang membentuk segitiga Kalau di tengah-tengah telapak tangan ini ada garis segitiga Garis persinggungan yang membentuk segitiga Itu juga merupakan ciri Kalau orang tersebut bakalan kaya Karena apa segitiga itu tadi adalah melambangkan keuangan Dan biasanya akan kelihatan Ya peningkatan ekonomi atau kekayaannya itu Bila orang tersebut sudah menikah Itu akan kelihatan sekali Peningkatan masalah ekonomi dan kekayaannya Kemudian Yang nomor empat Yang merupakan ciri garis tangan Bagi orang yang bakalan kaya Adalah Ada tanda bintang Itu di garis pangkal jari manis Nah ini Di pangkal jari manis Ini jari manis Ini ada bintangnya Ada bintangnya Di pangkal jari manis Ini juga merupakan Pertanda Kalau orang tersebut Bakal kaya Itu ciri yang nomor empat Kemudian Kalau orang tersebut Mempunyai tanda Kalau bahasa sekarang Atau bahasa modernnya itu Tanda yaf Tanda yaf di jempol Tanda yaf itu Semacam butiran gandum Utuh Ini di jempol Jadi Ada semacam Semacam butiran gandum Wah Agak bulat Di sini Nah ini memang sangat jarang Yang mempunyai Kalau orang mempunyai Tanda yaf di jempol Semacam butiran gandum Utuh di sini Ini juga Merupakan Tanda Kalau orang tersebut Bakalan kaya Itu sebenarnya Itu tidak perlu Sampai bersusah Payah untuk Mencari kekayaan Sebenarnya Tetapi keberuntungan Itu selalu ada saja Dan sangat mudah Untuk didapatkan Kekayaannya Entah lewat profesinya Ataupun hal-hal yang lain Ini kalau mempunyai Tanda yaf Atau semacam butiran Gandum utuh Di jempol Itu yang Nomor lima Kemudian Tanda yang selanjutnya Garis tangan yang Menjadi ciri orang itu Bakalan kaya Adalah Ada Tanda M Ya di telapak tangannya Ini ada Tanda M Tanda M itu Terbentuk dari Garis kehidupan Kemudian Garis Hati Dan juga Garis Kepala Nah ini Garis kepala Kemudian garis Hati Dan juga Garis kehidupan Ini membentuk Urup M Membentuk Urup M Itu artinya Orang tersebut Adalah Bakalan Kaya Dan biasanya Akan kelihatan Peningkatan Kekayaannya itu Tadi Ataupun Peningkatan Keberuntungannya Ataupun Dalam hal Karir dan Ekonominya Itu Kelihatan Sekali Kalau Sudah Menikah Itu akan Semakin Kelihatan Ini Kalau mempunyai Tanda M Dan M Itu adalah Utuh Tanda M Utuh Itu Yang terbentuk Dari Garis kehidupan Garis hati Dan Garis kepala Itu Ciri Atau Tanda Yang nomor 6 Kemudian Tanda Yang nomor 7 Ciri Garis Tangan Orang Yang Bakal Kaya Adalah Ada Garis Kecil Yang Memisahkan Antara Jari Manis Dan Jari Kelingking Jadi Di antara Jari Manis Dan Jari Kelingking Ini Ada Garis Kecil Nah Itu Juga Merupakan Ciri Kalau Orang Tersebut Bakalan Kaya Nah Artinya Garis Garis Itu Tadi Adalah Akan Banyak Sumber Sumber Rezeki Itu Di Sekeliling Orang Tersebut Dimanapun Orang Tersebut Berada Jadi Itu Adalah Faktor Keberuntungan Langit Sebenarnya Garis Tangan Ini Adalah Ada Sejak Manusia Lahir Makanya Di Dunia Ini Tidak Ada Satupun Orang Yang Garis Tangannya Itu Sama Itu Tidak Ada Jadi Setiap Manusia Yang Lahir Di Dunia Ini Pasti Garis Tangannya Adalah Berbeda Makanya Itu Dikatakan Sebagai Garis Nasib Hidup Manusia Dan Ini Sudah Dipelajari Dari Jaman Bulu Kala Bahwa Bahkan Sejak Jaman Roma Wikuno Pun Sudah Mempelajari Tentang Garis Tangan Ini Kalau Di Luar Negeri Itu Namanya Ilmu Palmistri Kalau Di Jawa Itu Juga Dipelajari Tentang Garis Tangan Ini Dan Itu Dijadikan Ilmu Titen Itu Dipelajari Secara Detail Sebenarnya Oleh Nenek Moyang Kita Makanya Simbah Simbah Kita Dulu Itu Juga Begitu Kalau Melihat Seseorang Itu Dilihat Garis Tangannya Atau Telapak Tangannya Yang Kiri Kemudian Gantian Yang Kanan Itu Bisa Dilihat Kehidupan Kedepan Orang Tersebut Itu Bisa Karena Apa Garis Tangan Itu Tadi Adalah Sudah Menjadi Takdir Nasib Seseorang Yang Diberikan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Orang Yang Mau Mempelajarinya Secara Detail Nah Jadi Itu Tadi Bahasan Kita Kali Ini Mengenai Ciri Ciri Garis Tangan Orang Yang Bakalan Kaya Mudah-mudahan Bahasan Kita Kali Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Bagi Sedulur-sedulur Monggo Silahkan Tinggalkan Komentar Panjenengan Di Kolom Komentar Sekali Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh